Hai Assalamualaikum buat teman-teman semua sekarang video ini bahas selanjutnya masih dikenal pot cebong ya ckdebo bukan Bandung yang kemarin yang nempel yang udah teman-teman lihat ya teman-teman denger cb-16 sekarang kita tes yang ini yang cb-31 ya video ini disponsoring sama rbs motor ya temen-temen jawa jamet rbs motor ini pemain reking juga temen-temen kalau daerah Bandung bisa mau restore mesin ya reking atau butuh-butuh spare part reking bisa ke si jamet ya ente mau cari hal-hal paling kecil juga ada di dia termasuk kedua knalpot ini knalpot ini produknya produk jawa jamet ini harganya 400.000 kalau temen-temen ada yang minat langsung kontak aja kasih jamet ya nomor WhatsAppnya saya taruh di deskripsi ya mungkin kalau temen-temen seller ngambilnya banyak mungkin akan lebih murah harganya bisa di diskon sekarang saya mau coba yang ini yang cb-31 kita lihat ya ini motor suaranya kayak gimana nih soalnya kalau yang CB16 ini ini suaranya cukup 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 bikin nggak nyaman lah dikupling biarpun ini bobokannya samping ini kalau teriak kena RPM nya rada-rada bikin kuping nggak nyaman suaranya bahkan bisa dibilang mirip-mirip dengan twat kita lihat sekarang yang CB16 ini karakter suaranya seperti apa ya untuk cb-31 ini sama ya temen-temen dengan CB16 bobokannya samping blacknya black samping bukan black tengah atau model twat bukan jadi kalau black samping ini kelebihannya rapih tuh nggak ada bekas lastasan nggak ada bekas potong-potongan kayak model bobokan twat Nah untuk kalau temen-temen nanya Mas panjang corongnya diameter corongnya berapa nggak tahu saya nggak tahu karena ini bukan saya yang bikin ini jamet yang bikin lagian gak etis kalau saya buka panjang corongnya sebenarnya temen-temen ente mau copy ke nalpot gampang ente mau niru nih nalpot orang pengen tahu panjang corongnya kalau panjang corongnya bisa bisa di copy caranya gimana copot saringannya copot saringannya ukur saringannya habisnya dimana dia mulai ngelasnya dimana ketahuan tuh panjang corongnya jadi untuk panjang corong saya saya nggak paham sama sekali saya nggak paham saya enggak buka-buka jadi saya enggak tahu lagian kalau konsumen mah tahunya gas aja nggak perlu ngitung-ngitung panjang corong speknya kan saya udah kasih tahu buat temen-temen kalau motor harian porting-porting harian buat cp-16 ya masuk porting semi juga masuk asal jangan seminya keras jangan terlalu keras speknya kalau bubukan samping itu dikak ketemu sama portingan keras biasanya enggak kuat kedodoran habis nafas bukan habis nafas digas hilang suaranya kenapa pun enggak sanggup kenapa enggak sanggup kalau misalnya bubukan bubukan samping biasanya tapi tergantung yang bikin juga cuman kalau fakta di arena di lapangan teman-teman bisa lihat sendiri kan 201 500 meter satu kilo rata-rata portingan yang ekstrim yang bener-bener khusus res bener-bener khusus main atas bubukannya toet black karena karena dia lebih padat rasanya jarang saya nemuin motor-motor keras itu bubukannya samping tapi enggak menutup ada kemungkinan juga kalau ente jago dalam ngelasnya jago dalam bikin cerongnya bubuk samping juga bisa bagus untuk main di blok-blok yang ekstrim di korek-korek kerekan keras ya saya pasang dulu ya temen-temen untuk kenal pot yang ini yang CP31 nya nggak perlu saya video ini ya untuk cara pemasangan mah mudah kok ini mah PNP aja ya saya nyariin sebentar ya temen-temen ini yang CP16 ini di dalam di dalam ruangan kalau dalam ruangan kan suaranya sedikit agak lebih peka ya jadi temen-temen bisa gampang bedainya nanti ketika saya colok yang CP31 ini masih CP16 nih selamat menikmati sekarang kita coba yang CP31 ya ya temen-temen ini udah saya pasang ya yang CP31 untuk pemasangan sama aja PNP nggak ada yang repot tinggal plak tinggal pasang aja Coba kita denger ya suaranya ini mudah-mudahan temen-temen juga bisa ngebedain ya selamat menikmati 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 Oke, tadi teman-teman dengar ya untuk suara CB31 ini, kalau dilihat dari bacotnya mah nggak beda jauh ya dengan CB16, ini mesin nggak ada yang dirubah ya, setupnya nggak ada yang dirubah, masih sama ini, blok standar, head standar, non-papas, karbu standar, non-remor, pilot 37.5, main jet 170, sama aja dengan yang CB16 ini, ini suaranya juga hampir mirip-mirip, ngeblotak juga, mirip-mirip dengan tewet ini, pacotnya, biarpun ini black samping, tapi ngeblotaknya mirip-mirip dengan tewet, tapi kalau digas, masih keluar suaranya, masih ngejerit di mesinnya, jadi untuk kenal pot ini, teman-teman bebas mau pakai yang mana ya, mau pakai CB16 atau pakai CB31, yang ini belum saya tes jalan sih ya, kalau yang itu tuh, tuh, yang CB16 itu, itu udah saya paket ya sejalan sekitar 4 harian, enak motor, pakai kenal pot itu untuk mesin saya ya, untuk mesin standar ini, standar non-porting head, non-papas, langkah motor cepet-cepet, cepet dapet RPM-nya, karena mungkin, corongnya gak terlalu besar, ya udah saya jelasin ya kemarin, beda kalau saya pakai yang tewet itu, yang tewet khusus liaran, yang punya bedus itu, kalau yang pakai tewet itu, emang atasnya, powernya melimpah, atasnya lebih gigit, lebih jalan, cuman loading, ada loadingnya sedikit, ada, ada jedanya sedikit, ya karena, corongnya panjang, jadi disini ngumpul dulu, mirip-mirip dengan kenal pot kolongan, beda dengan yang itu, CB16, motor, buka, tak, dapet RPM, tak, langkahnya cepet-cepet motor, kalau saya, buat teman-teman ya, ngerekomendasiin, untuk harian, porting harian, porting semi, awas, semi-nya jangan keras-keras ya, ini kedua kenal pot ini, masih mumpuni, masih, masih cukup lah, buat kebutuhan, mesin teman-teman, apalagi yang itu tuh, yang CB16, tuh CB16, mau udah jelas, udah saya pakai ya, kalau ini kan belum, saya pakai jalan, baru, cek sound doang ya, cuman, kalau lihat dari karakternya, gak biar jauh ya, mirip-mirip, buka-bukaan gasnya juga, ya segini ya teman-teman, untuk, review kenal pot, cebong ini, CKD, Bobokan, Bandung, untuk C16, sama yang, CB31, udah saya, udah saya review ya, teman-teman, bisa dengar sendiri, untuk, cek soundnya, gak perlu saya tes jalan ya, CB31 mah, soalnya, dari buka-bukaan gas, mirip, hampir-hampir sama ada ini, kemampuannya, kayaknya, hampir-hampir sama, mungkin, hanya beda sedikit, ini di panjang corongnya, jametnya juga bilang, corongnya ini berbeda, panjangnya, tapi mungkin, lihat dari, respon mesin, kayaknya mungkin, gak terlalu, beda jauh, cuman, teman-teman, mau beli, silahkan, saya ulangin, ini kenal pot, namanya cebong, CKD, Bobokan, Bandung, ini bukan asli, ini CKD, bahannya ya, harganya 400 ribu, 400 ribu, yang tadi udah dapet perut, gak sama leher ya, perut, dan udah dibobok, udah dibikinin corong, harganya 400 ribu, bisa dibilang, price to performance, ya, jadi teman-teman, dapet kenal pot, buat harian ya, buat harian, buat poting-poting semi, dengan uang 400 ribu, udah dapet nih, perut, dan, Bobokan, udah jadi, ya, kalau emang, bicara gengsi, kalau ente gengsi gitu ya, ah, saya gak mau pake CKD, mau pakenya asli aja, ya, silahkan aja, ada yang kan yang jual, penang pot dari, yang lain juga, bahannya asli, tapi udah, jadi udah corong juga ada ya, silahkan aja beli, cuman, kalau mikir,nya ke gengsi, beli yang, original yang, udah dibobok, ya, mungkin harganya, akan lebih dari, dari ini, lebih, kalau ini ente 400 ribu, udah dapet, perut, sama, corong, lagian, bisa dibilang, ngapain harus nge-bobok pake kenal pot, original, kalau buat kebut-kebutan ya, sayang juga sih, bro, kalau ente pake oria, kalau ente sultan, silahkan aja, kan kalau kenal pot, kenal pot racing, yang dikejar apa sih, power, kan, yang dikejar, tenaganya, bukan dari originalnya, kalau dari bicara original, ya, gak usah dibobok, ente beli aja kenal pot standar dadar, pasang, nah, lihat ya, kalau kenal pot kolong, orang original, bukan, bukan kan, bukan original, bahannya juga kan, bukan asli, tapi itu kembali ke teman-teman, cuman, kalau saya garis bawah, ini, price performance, masuk, harganya, 400 ribu, ya, murah lah, apalagi kalau ente beli banyak, mungkin, dapet diskon kali, ke jamet, untuk setupnya mudah, setupnya jangan ngikutin ini ya, sepujurnya, ini, pilot 37,5, main jet 170, karena saya maksimalin pengapian, apinya sedikit-sedikit, makanya bensin kebakar, jangan, ditiru, kalau teman-teman mau pakai ini, kemarin saya udah jelasin, kalau mau blok ente standar dadar, head standar, masih pakai filter, pilotnya aja yang naik, main jetnya biarin, tapi kalau open, blok standar, head standar, pilot naik satu step, main naik satu step, kalau untuk portingan gimana, portingan konsul ke mekaniknya, kalau ente porting ke saya, saya pasti arahin caranya, angka sepujurnya, biasanya akan jauh dari 27,5 sama 160, kalau untuk hariannya, tapi kalau untuk semi, naiknya lebih tinggi, karena kebutuhan bahan bakar juga pasti lebih banyak, kalau semi, oke, segitu ya teman-teman untuk video saat ini, terima kasih atas waktunya.